Hai Hello guys kembali bersama saya di channel Aliz Gisel kali ini kita kedatangan HP merek itel itel krevision satu pro dengan kondisi LCD pecah user minta ganti untuk satu set LCD Oke kita langsung ganti LCD nya dengan langsung saja kita eksekusi Oke pertama kita buka SIM card nya ya kemudian kita mencoba membuka bab satu persatu ya kita ambil obeng ya dibuka baunya satu persatu Iya ya kita sudah buka babnya kita buka satu persatu casing belakangnya tutup belakangnya tutup baterainya dan kemudian kita membuka tutup belakang mesinnya untuk membuka soket LCD soket charger dan soket baterai iya kita langsung membukanya hai 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 Oke kemudian kita akan mencoba memasang LCD baru ya kebetulan saya sudah ada stop untuk LCD baru untuk itel Vision satu pro ya kita akan mencoba ya dengan tipe ke Vision satu pro ini iya ternyata LCD nya sudah menyala dan langsung saja kita mencoba untuk mengsekosinya oke oke ternyata sudah ada logonya hitam ya sudah ada sudah masuk ke pola ya atau sandi ya kita mencoba mengangkat LCD barunya kita sisipkan dulu oke kemudian kita mencoba mengangkat baterai nya karena di dalam baterai nya itu ada soket LCD oke langsung saja kita mencoba soket mengangkat soket LCD dengan cara menggunakan blur ya oke kita mencoba mengakali dengan cara mencongkel Hai baunya ya kita mengangkat mesinnya dulu terlebih dahulu ya ya kita lepaskan kabel antena atau kabel jaringan ya ini mesinnya sudah terlepas kemudian kita mencoba untuk melepaskan baterai nya dengan cara menggunakan blower ya teman-teman ya kita ambil blower dan kita mencoba mencongkel baterai nya dengan sambil menggunakan blower oke kita langsung mencongkel ya 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 pelan-pelan untuk mencongkel sambil sambil menggunakan alat congkel LCD ya 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 ternyata baterai nya sudah mau lepas ya oke sudah lepas baterai nya dan sekarang kita akan mencoba kita coba membersihkan sisa-sisa lem yang ada di tulang handphone atau framenya ya terlebih dahulu kita sisipkan semuanya obeng alat congkel dan kita mengangkat ee LCD baru dulu ya iya kita mencoba mengangkat ee atau mencopot LCD lamanya ya dengan memasang LCD baru dengan menggunakan blower ya harus dikelilingin dulu ee bagian LCD nya supaya lemnya itu meleleh ya dan ternyata LCD nya sudah mau lepas ya jangan lupa untuk lepaskan soket dari LCD nya oke LCD nya sudah sudah dilepaskan kemudian kita akan mencoba melepaskan atau membersihkan sisa-sisa lem yang ada di tulang tulang hp atau di frame hp nya oke langsung saja kita membersihkan sisa-sisa lemnya dengan menggunakan dan ya di sini saya menggunakan obeng ya setelah dilepaskan semuanya kita mencoba menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang ada yang masih leket di tulang atau di frame handphone nya dan dan juga menggunakan semuanya dan juga menggunakan semprot untuk menghilangkan debu-debu ya kita mencoba menggunakan sikat gigi lagi untuk melepaskan debu yang masih lengket di frame nya ya kita mencoba mengambil LCD baru ya ini LCD barunya dan kepada kawan-kawan semua jangan lupa untuk mencopot atau melepaskan segel LCD dan juga untuk melepaskan kertas dari belakang LCD ya kita mencoba mengang melepaskan ya melepaskan kertas yang ada di belakang LCD ya dan ternyata LCD nya sudah dilepaskan kertas nya dan kemudian kita akan mencoba memberikan atau memasang tutup debu yang ada di speaker atas speaker kecil karena karena kalau tidak dipasang itu bisa-bisa nanti debunya masuk ke dalam LCD oke setelah dipasang penutup debu kita akan mencoba memasang lem LCD iya kita langsung mencoba memasang lem LCD ya kawan-kawan dan dipasang di semua sisi ya supaya rata oke setelah dipastikan semuanya lem sudah terpasang dengan benar dan rapih kita mencoba mengambil LCD baru dan langsung memasangnya iya iya pelan-pelan ya teman-teman kita akan mencoba memasang LCD baru ya ada dua soket disitu ada soket LCD sama soket untuk penghubung baterai nya di dalamnya ya setelah dipasang langsung di raba dan di erat-erat supaya LCD nya itu presisi dengan frame nya atau tulang LCD nya ya dirapatkan supaya merakat merakat dengan frame dan LCD nya supaya lem nya itu pas oke setelah dipastikan sudah terpasang dengan benar langsung saja kita menggunakan karet ya teman-teman bisa juga sulas ban kali ini saya menggunakan karet untuk merapatkan LCD nya kita memasang karet gelang ini untuk merapatkan LCD nya ya kita tunggu sekitar 15 menit supaya lem nya itu bagus atau keras ya setelah dipastikan lem nya sudah mengering setelah 15 menit dan kita mencoba untuk melepaskan karet yang ada di LCD nya tadi dan kemudian kita mencoba memasang spare part dari HP kita ya ya pertama-tama saya memasang tutup belakang dari papan charger atau papan charge tutup belakang dari papan charge kemudian kita mencoba memasang mesin ya jangan lupa untuk memasang spare part nya memastikan seperti kamera ya sambil menggunakan pompa debu ya supaya debu yang masih lag di kamera di mesin itu bisa lepas oke langsung saja kita merapikan atau memasang ya merapikan ya perlu dipastikan juga soket LCD itu terpasang dengan benar untuk pemasangan soket LCD nya dan langsung langsung saja kita memasang bau punya satu per satu ya pertama kita akan memasang bau mesinnya supaya jangan copot mesinnya itu oke oke bau mesinnya itu sekitar kalau nggak salah sekitar tiga buah ya kemudian kita memasang baterai nya dan langsung dipasang soket baterai nya oke kita mencoba untuk menghidupkan atau menekan tombol on off nya dan ternyata ada logo tulisan itel kemudian kita memasang tutup belakangnya dan jangan lupa juga untuk memasang CD cara atau feature frame nya ya dengan cara memasang soket feature frame nya kemudian ya disini kita memasang juga tutup belakang dari mesin HP itel kauf vision itel vision 1 pro ya dipasang dengan benar oke setelah dipastikan sudah terpasang dengan benar dan saatnya kita kita memasang memasang satu per satu ya oke pemirsa baik saudara sekalian setelah dipastikan baunya sudah terpasang dengan benar dan sekarang kita kita mencoba menghidupkan kembali handphone nya ya dengan menekan tombol on off nya ya 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 sambil menunggu reaksi dari on off nya kita mencoba membersihkan mengsikat debu-debu yang masih melekat di batang handphone ya kita mencoba memberikan juga atau memasang sim card nya ya jangan lupa juga untuk membersihkan casing belakang nya oke demikian dari kami yahoo kamu